Halo, saya Ida. Saya adalah guru berbudi dari Ini Budi. Kali ini saya akan membahas tentang pelajaran Bersonesia yaitu gagasan pokok kelas 4 SD. Nah, adik-adik semua, apakah pernah adik-adik melihat kucing? Apa yang adik-adik tahu tentang kucing? Biasanya kucing itu berkeliaran ya di sekitar rumah adik-adik. Nah, kali ini kakak punya cerita tentang kucing yang berjudul hewan kesayangan. Ibu mempunyai hewan kesayangan. Hewan itu adalah kucing. Kucing itu ibu beri nama Popo. Popo mempunyai tubuh yang gemuk dan rambut berwarna putih. Popo suka sekali makan ikan. Nah, dari cerita ini kita akan mencari mana kalimat yang merupakan gagasan pokok. Nah, sebelumnya adik-adik tahu gak sih apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah hal-hal yang penting dalam suatu cerita. Kalau kita lihat, di sini ada empat kalimat. Menurut adik-adik mana kalimat yang merupakan gagasan pokok? Nah, betul sekali. Kalimat yang pertama. Kalau kita lihat di kalimat pertama, ada kalimat ibu mempunyai hewan kesayangan. Hewan itu adalah kucing. Berarti di cerita ini akan menceritakan tentang kucing. Di kalimat kedua dijelaskan lagi kalau kucing itu bernama Popo. Kemudian dijelaskan lagi di kalimat ketiga, Popo itu mempunyai tubuh yang gemuk dan rambut berwarna putih. Di kalimat keempat pun dijelaskan lagi kalau Popo suka sekali makan ikan. Nah, dapat kita simulkan bahwa cara mencari gagasan pokok, kita lihat mana kalimat yang penting dalam suatu cerita. Sekian pembelajaran tentang gagasan pokok. Sampai berjumpa di video ini, Budi, berikutnya. Salam!